Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang lebih sering disebut dengan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Udah Udang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan di dalam pasal 1 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Nah, sudah jelas sekali kan bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan bentuk negara Islam, bukan NKRI bersariah, apalagi khilafah Islamiah. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menegakkan paham khilafah Islamiah di tanah air ini bertentangan dengan Udang-Udang Dasar 1945. Selanjutnya, di dalam Udang-Udang Ormas yang baru, dalam pasal 59 ayat 4 juga telah disebutkan dengan sangat jelas, bahwa negara melarang Ormas untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setan air, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel KB Nusantara ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, khususnya para subscriber yang selama ini mengikuti KB Nusantara, ataupun para penonton baru yang hadir di channel kami ini. Terima kasih atas kesediaan Anda membuka dan menonton channel KB Nusantara ini. Pada vlog kali ini, saya ingin menyampaikan pemikiran, pendapat yang cukup mengganjal di hati saya sebenarnya. Ya, ini terkait dengan laporan FPI terhadap ulama NU Hus Muafiq. Tentang apa lagi kalau bukan tentang hubuhan penisitaan agama. Memang setiap warga negara berhak untuk melaporkan berhak punya kedudukan yang sama di muka hukum. Dan warga negara juga berhak boleh mengatakan siapapun orang yang dianggap melanggar hukum tanpa terkecuali. Akan tetapi yang membuat saya bingung sebenarnya adalah bahwa apa yang dilakukan terkait dengan eksistensi FPI. Bagaimana semua orang sudah tahu karena di muka oleh Menteri Dalam Negeri, Pak Tito. Ya, ini bahwa FPI ini adalah Ormas yang punya persoalan pada perizinan. Yang sampai hari ini belum diberikan izin perpanjangan. Karena masih ada masalah yang sangat serius di ADART-nya. Ya, ini di pasal 6 ADART-FPI tentang misi dan misi Ormas ini. Ya, ini bahwa Ormas ini menginginkan tegaknya syariah Islamiyah secara skafwah. Apa itu artinya sempurna dalam bahasa Indonesia-nya. Di dalam naungan khilafah Islamiyah ini. Ini tegas sekali. Dan di dalam ADART-nya tidak menyebut sepatah katapun bahwa FPI melandaskan diri atas dasar negara Pancasila. Tetapi melandaskan diri pada acara Islam. Nah, artinya apa? Haluan misi-misi yang dibakai oleh FPI Tidak sejalan dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini. Dan semuanya mestinya tunduk pada peraturan negara, Yaitu NKRI dengan dasar negara Pancasila. Semua Ormas harusnya wajib. Entah adi atas dasar tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bahwa mengapa? Mengapa negara membiarkan Ormas yang sudah jelas-jelas melenceng dari aturan? Yang sudah jelas-jelas melawan sistem negara ini. Melawan Undang-Undang. Mengapa tetap dibiarkan untuk beroperasi, tetap dibiarkan berdiri, tidak segera dibubarkan. Bahkan, mereka masih diberikan panggung yang luar biasa. Masih diberikan ruang yang dicantung Ibu Kota sendiri. Yang paling baru adalah di Monas, Jakarta kemarin dengan acaranya itu RENI 212. Ini kan fakta, ini kan aneh. Ormas yang berlawanan menentang negara, tetapi diizinkan untuk menggelar sebuah seremoni besar-besaran di tengah Ibu Kota Negara. Mestinya, mestinya, mereka itu bukan hanya dilarang, tapi dikenai sanksi, dikenai hukuman. Karena telah terang-terangan, berani melawan sistem yang ada di negara ini. Melawan Undang-Undang yang ditentukan, yang diatur, yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia ini. Mengapa kemudian terus-terusan diberikan ruang? Karena faktanya, persis dari reuni 1, 2, 3, dan kegiatan-kegiatan yang beriringan dengan reuni itu, baik yang namanya Munajat, yang namanya Tetek Mbengi Kelain, semuanya bermuatan politis. Semuanya bersifat politis. Dari yang pertama dulu, menghujat Presiden Jokowi, meneriakan ganti Presiden, kemudian lengsarkan Jokowi, sampai yang terakhir masih saja, masih menuding Jokowi, menuding BPNU, menuding AHOK. Ini kan fakta-fakta bahwa mereka kan betul-betul, betul-betul terang-terangan sedang melawan negara yang sah di negeri ini. Lah, mestinya, mestinya polisi aparat bergerak cepat. Kurang apalagi, kita sudah punya Undang-Undang Anti-Terorisme. Sudah punya Undang-Undang Ormas yang baru. Bahkan yang terbaru ini, yang terbaru, mereka berani dengan atas nama organisasinya FPI, melaporkan Gus Muwafiq. Atas dugaan penistaan agama itu. Ini, ini, ini gak masuk akali di pikiran kita. Gak masuk akali. Ormas yang ilegal, ormas yang melawan negara, melawan sistem negara, tetapi mengadu kepada negara atas sebuah kasus. Bukan hanya tidak diterima, bukan hanya ilegal mestinya, tapi mereka yang mestinya dilaporkan kepada negara, mereka dilaporkan ke polisi, karena pelanggaran yang sangat mendasar atas ormas itu, atas landasan ormas itu, mengapa ini tidak ada yang, di Jakarta gak ada yang, tidak ada yang mengusuti. Mestinya. Bukan hanya dicoret, bukan hanya, tidak diperpanjang izinnya, tapi pendolan-pendolan yang mesti ditangkap, atas upaya makar melawan sistem negara ini. Sampai hari ini, saya belum mendengar adanya pentinggi-pentinggi, negara di Jakarta. Mempersoalkan dasar FPI ini, ADRT FPI ini secara serius. Bukan hanya mendagri, bukan hanya persoalan bahwa mereka izin dia perpanjang atau tidak. Tapi ini adalah sebuah orang yang terang-terangan, ingin melawan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan landasan hilaf Islamia yang sudah mereka tulis di ADRT, sejak lama. Sudah lama puluhan tahun. Dan aneh ini, aneh, mengapa baru hari ini, baru minggu-minggu terakhir ini, negara mengumumkan kepada publik, melalui mendagri Pak Tito, tentang ADRT pasal 6 mereka itu. Mengapa tidak saya dulu? Ini aneh. Mengapa? Padahal itu jelas-jelas pelanggaran, yang sangat telak, atas sebuah ormas yang, yang melenceng dari aturan, yang ditentukan oleh negara ini. Mengapa? Apakah kementerian dalam negeri yang lalu tidak tahu akan ADRT itu? Belum tahu? Ataukah karena memang menyembunyikan, sengaja menyembunyikan untuk kepentingan tertentu? Seandainya tidak tahu bahwa ADRT FBE itu terdapat hilaf Islamia dan seterusnya, terdapat sorbonya, pejabat negara kita di Jakarta, atas sebuah hal yang sangat berincik, yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di negara ini. Nah, seandainya disembunyikan, lalu kepentingannya apa? Tujuannya apa? Memelihara mereka? Menggunakan mereka untuk sebuah kepentingan besar politik? Astagfirullahaladzim, tidak habis begini. Dulu memang pernah, saya pernah melihat, sering melihat, capture-capture, screenshot-screenshot dengan visi-misi FBE yang menyebutkan tentang Indonesia bersariah, tentang khilafah itu. Tetapi karena itu beredar di medsos, saya kira itu mungkin hoax atau framing-framing dari kelompok-kelompok yang tidak suka dengan FBE. tapi ketika kemarin disampaikan langsung oleh Pak Tito Karnafian, sebagai bendayu, tentu, hal tersebut bukanlah hoax, tetapi tentu saja, itu adalah hal yang nyata, yang serius. InsyaAllah, Astagfirullahaladzim, mau dibawa kemana negara ini? Mau dibawa kemana NKRI yang sudah sedang tumbuh bergembang ini? ketika aparat kita tidak tegas untuk hal yang sangat penting, terkait dengan tegaknya merah putih, terkait dengan tegaknya Bidengadunga Liga, dan NKRI yang kita cintai. Nah, oleh karena itu, yang terakhir terkait dengan laporan Gus Muafiq, menurut saya bukan hanya ditolak, tapi pelapornya adalah orang yang melanggar terhadap ketentuan hukum di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! di channel KBN Nusantara. Ngesok, ya ngesok keparahan ini, Kak, ya. Terima kasih telah menonton!